Sekjen PDIP, Hasto Kristianto membantah isu yang berkembang soal politisi PDIP Effendi Simbolon yang akan pindah ke partai lain. Hasto menegaskan bahwa kabar Effendi akan pindah partai tidak benar. Hal itu disampaikan Hasto usai mendengar klarifikasi langsung dari Effendi di kantor DPP-PDIP Jakarta pada Senin 10 Juli 2023. Effendi dipanggil oleh DPP-PDIP buntut pernyataan yang memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hasto memastikan bahwa Effendi sebagai kader PDIP telah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto juga menegaskan bahwa Effendi merupakan kader partai PDIP yang sangat loyal. Bahkan Hasto menyebut jika jiwa Effendi yang merah sesuai dengan warna partai PDIP dan tidak bisa diubah. Sebelumnya berhembus isu bahwa Effendi Simbolon bakal menyeberang ke partai Gerindra. Isu itu muncul buntut dari pernyataan Effendi yang memberikan dukungan kepada Prabowo dalam acara Rakernas Pungguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI beberapa waktu lalu. Saat itu Effendi menyebut sosok Prabowo sebagai tokoh yang mampu menahkodai Republik Indonesia ke depannya. Padahal PDIP melalui Ketua Umum DPP-PDIP Megawati Soekarno Putri telah menyatakan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!